Pasca kebakaran yang terjadi di RT 6 Kelurahan Buluran, Kenali, yang menghanguskan dua unit rumah. Pemerintah Kota Jambi turun langsung memberikan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran tersebut. Insiden kebakaran yang terjadi pada Rabu 26 Oktober 2022, sekira pukul 1.14 dini hari di RT 6 Kelurahan Buluran, menyebabkan dua unit rumah hangus terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Ferryadi, mengatakan bahwa tim pemadam kebakaran mengerahkan empat unit armada untuk memadamkan kebakaran yang terjadi. Dirinya juga menyebutkan pasca kebakaran ini menyebabkan dua unit rumah dan satu unit sepeda motor terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari arus listrik. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian pemerintah, Wakil Wali Kota Jambi Maulana turun langsung ke lokasi kebakaran untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada korban kebakaran. Maulana juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus berhati-hati terhadap arus listrik yang berada di rumah masing-masing. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Ferryadi, menghimbau kepada masyarakat untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat. Kemungkinan karena pada saat pandemi, semua di rumah belum waktu yang lama, sehingga kondisinya aman. Karena itu, ini menjadi perhatian kita bersama, terutama kepada seluruh RT. Kalau ada kegiatan kemasyarakatan, apakah kelihatan RT, pengajian, atau sholat di masjid, diingatkan bukan ancaman bayi kebakaran. Jadi, agar dilihatlah kabel-kabel yang ada di rumah, terutama yang sudah terlalu lama, apakah masih layak, apakah ada yang sudah digigit tikus, dan lain-lain. Masih juga sumber-sumber api yang lain, gas, pipa-pipa gas untuk masak, dan sebagainya. Ini agar dipercaya. Kita berharap tidak meningkat, kita harus bisa menekan kejadian ini dengan cara apa yang mitigasi dan penjagaan. Sandi, Fazil, Cek TV, Melaporkan